50.000 prajurit Rusia dimobilisasi Putin kini sudah berada di zona tempur. Padajurit Rusia dimobilisasi Putin. selamat menikmati selamat menikmati sekitar 50.000 unit tempur sisanya belum ambil bagian dalam pertempuran tetapi ada hingga 80.000 di zona operasi khusus sisanya semua di tempat latihan kata pemimpin Rusia itu seperti dikutipkan terperintah Sputnik Senin 7 November 2022 pada kamis 3 November 2022 lalu Putin memerintahkan pembayaran upah sebesar 195.000 rubel kepada tentara kontrak dan prajurit yang telah dimobilisasi untuk berperang di Ukraina kabar tersebut diunggapkan oleh Kremlin dua pekan lalu Moskow menyatakan mobilisasi parsial sebanyak 300.000 tentara cadangan Rusia ke Ukraina telah berakhir agar tetapi pemerintah negeri beruang merah mengakui ada masalah dalam kebijakan tersebut Putin mengumumkan dekret terkait mobilisasi parsial pasukan Rusia pada 21 September lalu dalam pidato kala itu dia menegaskan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyatnya Vladimir Putin teken undang-undang napi kejahatan berat bisa dikirim perang ke Ukraina Presiden Rusia Vladimir Putin tak mengendurkan serangan di Ukraina bahkan akan meningkatkannya dia menekan undang-undang yang membolehkan narapi dana termasuk yang dihukum karena kasus kejahatan berat dikirim berperang ke Ukraina melalui mobilisasi militer Putin pada 21 September lalu memerintahkan mobilisasi militer parsial untuk mengirim setidaknya 300.000 personel ke Ukraina dalam pernyataan pada Jumat 4 November 2022 Putin menegaskan Rusia telah merekrut 318.000 personel yang sebagian sudah dikirim ke Ukraina Putin mengizinkan para napi bisa direkrut menjadi pasukan cadangan meski demikian tak semua napi bisa dikirim undang-undang mengecualikan mereka yang dihukum karena pelecehan seksual terhadap anak pengkhianatan kepada negara serta mata-mata dan terorisme lebih lanjut Putin menegaskan perang Rusia dengan Ukraina tak bisa dihindari karena Rusia ingin melawan rezim neo-Nazi di Kyiv memerangi neo-Nazi merupakan salah satu dari tiga tujuan utama Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina yakni denazifikasi Putin memerintahkan pengiriman pasukan pada 24 Februari lalu selain memberangus neo-Nazi operasi itu juga bertujuan meluncuti senjata Ukraina untuk demiliterisasi pada kamis 3 November 2022 lalu Putin memerintahkan pembayaran upah sebesar 195.000 rubel kepada tentara kontrak dan prajurit yang telah dimobilisasi untuk berperang di Ukraina kabar tersebut diunggapkan oleh Kremlin dua pekan lalu Moskow menyatakan mobilisasi parsial sebanyak 300 ribu tentara cadangan Rusia ke Ukraina telah berakhir agar tetapi pemerintah negeri beruang merah mengakui ada masalah dalam kebijakan tersebut Putin mengumumkan dekret terkait mobilisasi parsial pasukan Rusia pada 21 September lalu dalam pidato kala itu dia menegaskan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyatnya Vladimir Putin teken undang-undang napi kejahatan berat bisa dikirim perang ke Ukraina Presiden Rusia Vladimir Putin tak mengendurkan serangan di Ukraina bahkan akan meningkatkannya dia menaikkan undang-undang yang membolehkan narapi dana termasuk yang dihukum karena kasus kejahatan berat dikirim berperang ke Ukraina melalui mobilisasi militer Putin pada 21 September lalu memerintahkan mobilisasi militer parsial untuk mengirim setidaknya 300 ribu personel ke Ukraina dalam pernyataan pada Jumat 4 November 2022 Putin menegaskan Rusia telah merekrut 318 ribu personel yang sebagian sudah dikirim ke Ukraina Putin mengizinkan para napi bisa direkrut menjadi pasukan cadangan meski demikian tak semua napi bisa dikirim undang-undang mengecualikan mereka yang dihukum karena pelecehan seksual terhadap anak, pengkhianatan kepada negara serta mata-mata dan terorisme lebih lanjut Putin menegaskan perang Rusia dengan Ukraina tak bisa dihindari karena Rusia ingin melawan rezim neo-Nazi dikif memerangi neo-Nazi merupakan salah satu dari tiga tujuan utama Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina yakni denazifikasi Putin memerintahkan pengiriman pasukan pada 24 Februari lalu selain memberangus neo-Nazi operasi itu juga bertujuan meluncuti senjata Ukraina untuk demiliterisasi pada kamis 3 November 2022 lalu Putin memerintahkan pembayaran upah sebesar 195 ribu rubel kepada tentara kontrak dan prajurit yang telah dimobilisasi untuk berperang di Ukraina kabar tersebut diunggapkan oleh Kremlin dua pekan lalu Moskow menyatakan mobilisasi parsial sebanyak 300 ribu tentara jadangan Rusia ke Ukraina telah berakhir agar tetapi pemerintah negeri beruang merah mengakui ada masalah dalam kebijakan tersebut Putin mengumumkan dekret terkait mobilisasi parsial pasukan Rusia pada 21 September lalu dalam pidato kala itu dia menegaskan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyatnya Vladimir Putin teken undang-undang napi kejahatan berat bisa dikirim perang ke Ukraina Presiden Rusia Vladimir Putin tak mengendurkan serangan di Ukraina bahkan akan meningkatkannya dia menekan undang-undang yang membolehkan narapi dana termasuk yang dihukum karena kasus kejahatan berat dikirim berperang ke Ukraina melalui mobilisasi militer Putin pada 21 September lalu memerintahkan mobilisasi militer parsial untuk mengirim setidaknya 300 ribu personel ke Ukraina dalam pernyataan pada Jumat 4 November 2022 Putin menegaskan Rusia telah merekrut 318 ribu personel yang sebagian sudah dikirim ke Ukraina Putin mengizinkan para napi bisa direkrut menjadi pasukan cadangan meski demikian tak semua napi bisa dikirim undang-undang mengecualikan mereka yang dihukum karena pelecehan seksual terhadap anak pengkhianatan kepada negara serta mata-mata dan terorisme lebih lanjut Putin menegaskan perang Rusia dengan Ukraina tak bisa dihindari karena Rusia ingin melawan rezim neo-nazi tikif memerangi neo-nazi merupakan salah satu dari tiga tujuan utama Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina yakni denazifikasi Putin memerintahkan pengiriman pasukan pada 24 Februari lalu selain memberangus neo-nazi operasi itu juga bertujuan meluncuti senjata Ukraina untuk demiliterisasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati